Hampir kisruh, Malaysia sebut ingin ambil kembali ke Pulauan Riau Berawal dari pernyataan mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad yang mengatakan jika Riau dan Singapura secara historis adalah bagian dari Johor langsung menjadi sorotan publik Sebelumnya memang ramai diberitakan mantan PM Malaysia dalam sebuah pidato pada Minggu 19 Juni 2022 Mahathir mengatakan Malaysia semestinya mengklaim Singapura dan Kepulauan Riau sebagai bagian dari tanah Melayu Melansir dari media lokal, Mahathir pun kemudian mengklarifikasi pernyataan soal klaim Riau bagian dari Malaysia di wilayah Johor Mahathir menyatakan akan laporan yang mengutip perkataannya tidak akurat Menurut Mahathir dalam orasinya, tanah Melayu terbentang dari tanah genting kera di Thailand Selatan hingga Kepulauan Riau Namun hari ini Malaysia hanya tinggal semenanjung Dalam keterangan tertulisnya, Mahathir menjelaskan kehilangan Pulau Batu Putih bukanlah masalah besar Melainkan kesalahan pemerintah Johor untuk menyangkal bahwa pulau itu milik Johor Seandainya penolakan itu tidak dilakukan, tidak akan ada perselisian sekarang Mahathir lebih lanjut mengatakan, Malaysia patut bersyukur pengadilan dunia menganugerahkan Pulau Linggi, Tandansi, Padang Mereka dinilai jauh lebih berharga daripada Pulau Batu Putih yang hanya berupa singkapan batu Rupanya kisru antara saling klaim wilayah dengan Indonesia tak hanya sekali atau dua kali Tercatat sudah ada setidaknya tiga kali sengketa pulau antara Malaysia dengan Indonesia Dan berikut diantaranya Pertama, Pulau Ambalat Pulau Ambalat berlokasi di Selat Makassar Wilayah ini memiliki potensi kekayaan alam yang cukup besar Seperti diantaranya ada cadangan potensian sebesar 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik gas Bahkan dengan jumlah itu bisa dimanfaatkan hingga 30 tahun mendatang Suatu keuntungan bagi negara yang berhasil memiliki wilayah ini Malaysia sempat mengincar ambalan sejak tahun 1979 sebagai bagian dari wilayah historisnya Namun, sengketa berakhir dengan ambalan diakui sebagai wilayah Indonesia Berdasarkan hukum Laut Persedikatan Bangsa-bangsa Meski sudah jelas milik Indonesia Malaysia sering melakukan provokasi dengan kapal perang dan pesawat tempurnya mundar manditi wilayah itu Bahkan ketegangan memuncak pada tahun 2005 Ketika pasukan Indonesia dan Malaysia dalam kondisi siap tempur akibat memperebutkan wilayah ambalan Kedua, Pulau Linggitan Pulau ini terletak di Kalimantan, salah satu wilayah yang berhasil direbut Malaysia dari Indonesia Pulau ini memiliki luas sekitar 7,9 hektare terletak di ujung timur Pulau Kalimantan Dan pulau ini sendiri sudah lepas dari Indonesia sejak tahun 1969 Untuk menentukan batas negara, Indonesia dan Malaysia mengacu pada perbatasan yang sudah disepakati sejak zaman penjajahan Belanda-Inggris Dan beta itu merupakan konvensi tahun 1891, perjanjian 1915 dan 1928 Ketiga, Pulau Sipadan Sama halnya dengan Pulau Linggitan Pulau Sipadan juga berhasil diklaim oleh Malaysia Keputusan itu dimenangkan oleh Malaysia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional pada tahun 2002 Sengketa Indonesia dan Malaysia mengenai Pulau Sipadan terjadi sejak tahun 1969 Kemudian konflik makin memanas dan Malaysia membangun tempat wisata di pulau tersebut pada tahun 1991 Alhasil, Mahkamah Internasional memutuskan Sipadan menjadi milik Malaysia Setelah dianggap pulau tersebut lebih banyak memiliki kontribusi bagi Malaysia Selanjutnya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sudah menanggapi pernyataan oleh mantan perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad Mengenai klaim Riau bagian Malaysia di wilayah Johor itu Kemelu mengatakan Kepulauan Riau sebagai wilayah NKRI ditentukan berdasarkan prinsip dan ketentuan hukum internasional yang berlaku Kemelu juga mengatakan bahwa di tengah situasi dunia yang sedang menghadapi banyak tantangan Seorang politisi senior seharusnya tidak menyampaikan pernyataan yang tidak berdasar yang dapat menggerus persahabatan Dan Kementerian Luar Negeri juga menegaskan bahwa Kepulauan Riau sampai kapanpun akan menjadi wilayah NKRI Kepulauan Riau Kepulauan Riau Kepulauan Riau Kepulauan Riau